selamat menikmati San Marino yang baru promosi hanya akan menepati di urutan 18 kalau kita lihat dari stage 18 berarti adalah babak playoff untuk menentukan apakah San Marino masih layak atau tidaknya untuk bisa bertahan di seri C nah, meski demikian memang dengan prediksi media seperti itu makanya board juga gak memberikan apa ya, memberikan target yang muluk-muluk gitu loh hanya fight bravely against relegation, jadi mungkin, kalaupun kita berada di peringkat 19 is oke asal di akhir musim kita gak degradasi gitu aja, ini gitu doang, nah untuk memecahkan masalah ini, San Marino pun merekrut pemain baru setidaknya ada hampir 11 pemain artinya mengganti seluruh starting line up ya yang apa namanya untuk mengisi squad San Marino yang baru nah, perguntan yang pertama adalah ViniVo Fabry pemain yang saya rekrut sejak musim lalu karena kontaknya berakhir dengan kesena ya jadi saya rekrut secara gratis approach for saigen ya nah, dia menjadi bag ketiga terbaik ya jadi bisa sebagai pemain yang pemain cadangan atau untuk lotasi lah cocok dan ini adalah ViniVo Fabry adalah bag terbaik yang dimiliki San Marino saat ini kemudian setelah ViniVo Fabry adalah Kevin Biondi Kevin Biondi ini pemain yang saya rekrut dari list yang saya dapatkan dari pantauan squad lumayan dia bahkan ketika saya rekrut menjelma menjadi pemain kanan terbaik ya sayap kanan terbaik menggantikan pemain yang saya jual musim lalu Nathan Clement dan juga pemain seperti Cameron Stanley yang saya lego kembali ke Inggris saya jual kemudian ada Abdul Dombia Abdul Dombia ini usianya udah tua kontraknya saya beri cuma setahun ya jadi di akhir musim dia bisa pergi jadi saya tidak terlalu mengekspetasi tinggi dengan dirinya meski demikian di usia yang 32 ini patch dan stamina masih bagus ya masih di atas 10 kemudian memiliki crossing dan dribbling yang lumayan karena dia posisinya bisa selain jadi penyerang dia bisa sebagai bermain sebagai winger dan dia pemain yang cukup pengalaman di seri C ya pernah membela San Marino juga jadi kayak comeback gitu akhirnya saya rekrut lagi dan dia pernah main di tali di banyak jadi pengalamannya dia bisa jadi apa namanya hal yang berarti bagi pemain-pemain muda gitu kan kita bisa disini kita bisa kasih mentoring ya mentoring disini nah ini saya beri mentoring sampai 4 tim 4 mentoring gitu kemudian ada Ibrahim Kamara ya pemain yang saya rekrut dari ini gratis sebenarnya gak di atetiko di atetiko udah di udah di apa namanya kontraknya udah diputus tapi luar biasa sekali pemain ini memiliki start yang lumayan untuk pemain usia 19 tahun dimana dia bisa marking heading dan tacklingnya yang start yang apa namanya start yang cukup bagus untuk pemain belakang kayak gitu back-easing dan konsentrasi ini juga lumayan yang penting udah di atas 10 gitu untuk untuk seriesnya itu udah lumayan banget ya walaupun memang startnya kalau dibandingin tim lain pemain lain mungkin gak terlalu bagus tapi ini lumayan masih 19 tahun dan masih bisa berkembang kemudian ada Vilovo Balardi nah ini pemain New Gen Regen saya rekrut murah dari Maestre memang tidak pernah main tapi ini saya juga dapat dari Scott dan saya bisa kontrak HFBAT ini reportnya dia bintang 5 gitu bintang 5 4,5 dan memang akan menjadi pemain fullback terbaik ketiga jadi kalau misalnya Longgo Cedera atau Hugo Sanchi Cedera dia bisa main atau kita bisa mainin di ajang-ajang cup misalnya kemudian ada Hugo Sanchi pemain 2 lagi dan saya kontrak setahun jadi kalaupun tidak perpon bisa saya bisa musim depan udah otomatis out dari San Marino memang patchnya sama stamina udah jelek udah di bawah 10 jadi pemain ini wanti-wanti banget ini juga saya beli karena dia bisa bermain di banyak posisi karena saat ini saya belum bisa menggunakan taktik yang bener-bener patent misalnya taktik yang saya buat memang sudah berhasil di seri dan seri D tapi ini seri C takutnya terjadi perbedaan apa namanya taktiknya gak berfungsi jadi saya merekut pemain-pemain yang banyak posisi itu agar bisa kalau ada taktik yang gak ampuh ketika saya bikin taktik baru pemainnya sudah ada jadi tidak perlu nyari-nyari pemain lagi sayang banget ini baru dateng pas udah coba main langsung cedera jadi akhirnya cedernya juga lama 5 bulan tapi gak apa-apa ini dia statusnya sebagai pemain fullback terbaik tapi karena cedera mungkin akan diisi antara Leonardo Longo atau Filippo Valardi kemudian ada Eljan Jete pemain asal Prancis ini salah satu perutahan terbaik saya di seri musim ini yang mana pemain ini masih muda tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa pada dribbin finishing dan prestasi yang wajar karena memang dia posisinya 2009 yang dituntut memiliki kecepatan karena dia biasanya maju-mundur kemudian juga dia bisa bermain sebagai fullback eh sorry sebagai winger dan bisa sebagai inside forward dan sebagainya macem-macem dan patchnya juga tinggi jadi ini pemain yang bener-bener punya kecepatan bagus dan saya rekup gratis di musim lalu dia hanya pemain cadangan sepertinya di tim Perancis memang Perancis ini banyak pemain bagus tapi tidak bukan jadi pilihan utama karena berarti dengan demikian masih ada yang lebih bagus lagi di klub sebelumnya nah tapi ini akan menjadi pemain andalan saya melebihi Matteo Marcioli yang musim lalu menjadi penyerang andalan dengan 18 gol tapi kita bisa lihat akhirnya di opsi di depan ini jadi bisa banyak pemain-pemain yang punya kemampuan bagus-bagus jadi seperti Dombie jadi banyak buat opsi kemudian ada Eric Nah ini back terbaik yang menurut start ya dia juga bisa bermain sebagai fullback ataupun defensive midweather jadi macam-macam bisa bermain dan ini pemain yang sangat tinggi jadi cocok banget ini kalau misalnya ada serangan balik dia sebagai tembok pertama sebelum akhirnya kali ini belakang terakhir dan pemain ini di bola Leipzig belum pernah main tetapi saya dapat dari pantauan Scott dan kemudian ada Michael De Agostini pemain Itali startnya bagus satu-satunya kelemahan adalah dia usianya sudah 38 dan pada gilirannya stamina dan patchnya sudah hancur hanya 6 dan 8 jadi mungkin ini jadi cadangan atau misalnya kalau kita pun main paling main cuma 45 menit tapi tidak apa-apa sih kita bisa dapat pengalamannya dia musim lalu dia main di seri D tidak dimainin karena mungkin kalau seri D itu kan pemain tuanya dibatesi jadi akhirnya dia tidak dapat tanggung tapi di musim ini di San Marino sepertinya dia bisa bermain dan dia ini walaupun main di seri bawah tapi menjadi pemain andalan terus kalau kita lihat dari start streaknya jadi saya pikir ini juga bagus dan punya staff atribut yang lumayan bisa jadi saya kontrak ke depannya kalau memang dia musim yang aneh kan dia kontraknya cuma sampai tanggal 2 sampai musim depan ini kontraknya cuma setahun jadi bisa jadiin saya jadiin coach atau assistant manager di di U20 lah kayak gitu startnya lumayan nih yang ada iya nih staff mentalnya lumayan kemudian ada Gio Gio Delvesio ini pemain yang saya rekrut pinjam dari apa namanya Teramo ya musim lalu dia juga full main di seri C saat ini Teramo juga masih main di seri C di apa namanya di satu tim dengan saya gitu di San Marino dan Teramo juga ya tim yang bukan tim sebenarnya bukan tim yang tim favorit juara tapi mau minjemin pemain saya juga gak tau kenapa dipinjemin mungkin banyak pemain yang berposisi sama di apa namanya di posisi ini gitu dan saya rekrut juga lagi-lagi karena banyak pemain yang bisa bermain di banyak posisi saya seneng pemainnya seperti ini jadi fleksibel gitu dan yang terakhir dan yang terakhir adalah Luka Inosenti dari Viotina saya pinjem pemain muda startnya lumayan tapi memang hanya akan jadi cadangan saya pun pinjem kalau gak salah cuman sebagai pemain bukan posisi bukan pemain utama ya sebagai apa namanya bukan first team tapi backdrop jadi ini walaupun dicadangin juga gak terlalu masalah dan sepertinya kontraknya si pemain juga biasanya pendek nah kan bener kalau pemain-pemain muda yang gampang dipinjemin itu pasti kontraknya mau habis jadi yaudahlah daripada gak dimainin sama sekali itu si klopnya juga mau ngeliat ini pemain bagus gak sih makanya dipinjemin di tim lain dan tidak dibebankan harus mainnya tuh harus dimainin jadi first time atau gimana nah ini pemain yang saya jual ini Andrea Agrelini pemain San Marino yang sudah debut 2 pertandingan di senior berhasil didekut Brescia cuman kayaknya jadi pemain U18 nya jadi dia turun level tapi sudah main di seri A ya kemudian Cameron Stanley yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di Ligue 1 ya naik juga kemudian ada Kustanner yang ini yang musim lalu sebenarnya bagus cuman sering jadi cadangan ya karena adanya Longo dan si Neddin yang dipinjam ke Canis ya mantan klopnya Zidane jadi unik ya Zidane mantan klopnya Zidane meminjam Zidane ya sebelum kita memulai di seri C kita akan berlagak di ajang Italian C Cup yang mana diikuti oleh banyak tim untuk meraih gelar seri C Cup musim lalu yang pemenangnya adalah Katanggaro dan musim ini dia masih bermain di seri C kemudian sebelumnya ada Zebre U23 atau Juventus jadi kayaknya kita bisa nih di laga ini dan board juga sebenarnya gak terlalu not important ini gak terlalu penting ini cocok ajang ini ajang yang cukup serius untuk kita mempersiapkan bertanding di seri C lawan kita lumayan banget ya nah ini pemain-pemainnya nih Zupel misalnya strikernya posisinya lebih bagus daripada Zite dan Marcio Roli kemudian juga ada Beloni yang tentu saja lebih bagus daripada Kevin Biondi pemain kita jadi yang ini Cerezo klub yang sama juga disama-sama di seri C dan recent review-nya seri A0 ini juga peringkat 11 ya kita 18 langsung saja kita melawan A0 kita coba menggunakan taktik yang biasa kita gunakan di seri D sebelumnya apakah taktik ini mampu atau berhasil enggak sih dipakai diterapkan ya langsung saja kita coba ya tiga pemain yang belum diberikan nomor tunggu langsung kita berikan langsung saja kita ke pertandingan melawan A0 dengan taktik Tiki Taka ya kita langsung hand in pocket show me what you can do ini adalah ajang italian seri shakeup not important menurut board cuman saya ingin melihat apakah taktik ini berhasil atau enggak ya misalnya serilah kalau menang kayaknya agak berat ya pemain yang baru Agustino pemain yang berusia 38 tahun umpan yang sangat akurat sekali tapi sayang Moretti tadi tendangannya masih melebar ya serangan dari San Marino bermain di San Marino wajar San Marino melakukan inisiatif menyerang langsung ke depan ada ZT pemain yang sangat memiliki kecepatan dan yes goal luar biasa sekali kita lihat tadi di video yang sebelumnya saya katakan bahwa pemain yang memiliki patch dan memiliki speed yang cepat sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bisa diandalkan bagaimana kita melihat dua pemain tidak mampu mengejar pemain asal Perancis ini dan cetak goal perdananya bagi San Marino 1-0 unggul atas Arezzo Zubel ya Arezzo bahaya Agustini tadi telat mengejar musike kartu kuning bahaya Longo Panitieri Ulemen Innocent Delvisio sayang sekali tendangannya melebar Santi Aua Pegila Carilo umpan-umpan pendek mereka masih mencari mencari ruang kosong bahaya nyaris nah lagi-lagi benar-benar tanda bahaya ini kita lihat permainan A0 sebagai tim yang lebih unggul secara statistik pemain wajar mereka melakukan serangan yang begitu agresif agar bisa meraih menahan Bindi langsung ke depan ada Wong yang pasti akan saya ganti sedikit lagi kartu kuning agak deg-degan juga Innocent tengah langsung ya sayap ada Venzio Delvesio umpan ke tengah nyaris saja mid ke 30 kita lihat ya secara di luar dugan San Marino unggul dalam shoot on target dan juga shoot juga tentang pass compilation lebih bagus ketimbang pemain A0 ya Delvesio umpan ke tengah penalti Michael D'Agostino pemain paling senior di San Marino melakukan eksklusi penalti apakah masuk dan yes 2-0 luar biasa sekali nampaknya saya bisa sedikit berbangga bahwa taktik di kita kali ini masih bisa berlaku gitu ya masih bisa kepake jadi ya tidak perlu repot-repot bingung untuk build up taktik baru dan sementara taktik yang lama masih moncer ya dan ini kita buktikan kita masih menang 2-0 ya ini pasti diganti karena bahaya sekali 1 ya ya Fabri saya akan mainkan debut ya kemudian Agostini walaupun nyetak gol tadi kayaknya stamina-nya udah mulai jelek saya ganti ke Delvesio Delvesio saya ganti ke banyak ya pemain-pemain yang bisa main ya jadi punya opsi banyak banget kemudian oke ada lagi kayaknya cukup nanti kita ganti lagi paling morety sih morety banyak morety ya babak kedua mulai dua pemain kita ganti bukan tidak sayang tetapi bahaya ya karena masalah faktor stamina dan juga kartu tadi Delvesio Delvesio bahaya ya iya menit ke plat puluh enam kita Delvesio bisa kita majuin lagi ganti morety nah morety stamina-nya udah mulai rusak ya kita majuin Delvesio disini back kirinya jadi kita ganti ke Petrini bahaya iya mantap Petrini kita mainkan Innocenti dan Panitieri stamina-nya udah pada habis kita bisa ganti Panitieri ke Abruma Innocenti gak bisa Ibrahima kuning ya kita ganti ke Debiagi eh jangan deh start-nya beda banget ntar dulu ya karena masih di seri C kayaknya pergantian lima pemain masih boleh atau misalnya diajang italian ini masih boleh gitu itu 75 longgo kita ganti ke balaran ya kita bikin debut beberapa pemain jadinya balar ini pemain yang masih muda tetapi bisa saya mainkan juga gitu walaupun jadi pemain terbaik ketiga gak masalah ya balardi lumbia umpan ketengah ya Innocenti ada ulham disana Innocenti kembali ke ulham petri nih apakah umpan tarik ternyata ya umpan yang sangat bagus sekali dan yes ya sayang sekali hampir gol tadi ya sejauh ini San Marino unggul gol dua gol dan pertahanannya juga luar biasa sekali kita belum kemasukan ya satu menit lagi setelah ini tadi cuplikan terakhir untuk highlight penyerangan dan ya berhasil kemenangan yang sempurna dan skor yang luar biasa kita berhasil menang di babak di penandingan perdana di ajang italian luar biasa sekali dan inilah sesunan grup sementara terima kasih yang sudah menyelesaikan video ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan nantikan video San Marino Challenge yang bakal lebih seru kedepannya dida sampai jumpa selamat menikmati